Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, Puh. Sebelumnya kenalkan nama si... Eh, maaf, 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 sebentar, sebentar, sebentar. Saya lagi live nih. Saya lagi live. Jangan nyebutin nama siapapun. Termasuk nama-mu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kan minta take down. Jadi, ini saya lagi live. Ada yang bisa dibantu? Oh, iya, iya. Ini, Puh, apa? Saya dari gerobokan. Iya. Saya dari gerobokan... Bali? Gerobokan Bali? Gerobokan mana, Mas? Saya dari gerobokan Jawa Tengah, Puh. Oke, gerobokan Jawa Tengah. Ada yang bisa dibantu? Ini, apa... Saya itu korban penipuan, apa... Salon TKI, Ibu. TKI Korea. Oh, oke. Terus? Itu kan, apa... Itu kan si agensi. Si agensi itu kan... Aku salah satu... Agenom dari BB2M, Ibu, ya. Ya, kan? Oke. Oke, terus dia... Punya, apa namanya ya? Ya, punya koneksi lah. Dia mengaku punya koneksi dengan HBSP Korea. Dan dia, apa... Dan dia itu merekrut talon TKI, Ibu. Oke. Itu. Terus? Korbannya ada berapa orang, nih? Kalau korban... Ini kan dari berbagai ini, Ibu. Dari berbagai apa? Dari berbagai... Kandidat, ya. Setelah ditelusuri, ternyata itu ada juga korban dari CTKI yang... Yang Hungaria itu ada 40 orang, Ibu. Aduh. Oke, terus? Dari CTKI Hungaria itu ada 40 orang. Terus yang Korea itu ada kurang lebih 30, lah. Dari 30. Ya, terus minggu-minggu kemarin, saya dengar dari apa? Dari kawan juga, ya. Dari kawan juga. Terus ada juga yang lapor korban dari CTKI Taiwan juga. Oke. Iya, terus? Jadi itu kan, apa? Saya nggak tahu ini Agnum apa, Agnum resmi apa, Agnum agar apa. Saya kurang tahu juga sih, ya. Oke, siap. Teman, waktu apa? Teman, waktu ini, apa? Waktu yang perekrutan, lah. Waktu perekrutan. Oke, Mas. Sebentar. Saya sambungkan langsung sama BP2MI. Saya langsung sambungkan ke BP2MI. Dan sampai langsung detailnya. Karena saya pinginnya set-set, ya. Jadi apakah laporan isinya benar atau palsu? Saya langsung sambungkan ke pihak BP2MI. Halo, selamat siang, Pak Firman. Halo, Bu. Iya, Bu. Oke. Pak Firman, maaf. Ini ada salah satu korban dari salah satu staff, salah satu orang yang mengaku staff-nya BP2MI. merekrut untuk bekerja di Korea dan di negara-negara lain. Silahkan, Mas. Berbicara dengan Mas Firman secara langsung. Halo, selamat siang, Mas Firman. Selamat siang, Pak. Mana, Pak? Ya, sini, Pak. Saya ini salah satu korban dari, mungkin, Akunum ya, Pak. Saya menyebutnya Akunum ya. Karena saya juga nggak tahu, ini resmi dari BP2MI atau mungkin sekedar Akunum, mana-mana juga kurang tahu. Cuma yang pasti, dia waktu perkeputan itu sering memakai baju, apa, kayak apa ya, kayak baju dari BP2MI itu lho. Terus, ada juga, ya, Kakunumah dari BP2MI juga ada. Terus? Dan itu, di sana itu, sebuah korban itu banyak sekali, Pak. Terus, terus, oke. Di daerah mana itu, Pak? Kalau saya itu berasal dari gerbukan, dari gerbukan Jawa Tengah, terus, untuk korban-korban lain itu ada juga yang, paling lainnya itu dari Pati. Dari Pati, ada juga yang dari, apa, di Banyuwangi juga ada, kalau nggak salah itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Terus dari daerah lain juga ada. Oke. Cuman, cuman, berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman ini ya, Pak, dari teman-teman korban, Pak, ya. Dari teman-teman korban itu, yang CTKI Ungari, ya, itu ada 40 orang, Pak. Sudah. Ada 40 orang. Terus, yang, apa, ini, 40 orang ini dari berbagai, apa, dari berbagai daerah. Ada Pati, ada mungkin, Banyuwangi, ya, totalnya itu ada 40 orang. Terus, saya sendiri itu, di kampung saya ada 2. bahwa saya sama tanggal, ada 2 orang. Tapi, saya ini korban dari CTKI Korea. Berapa jumlahnya uang yang ditipu, Mas, kalau boleh tahu? Halo, Mas? Apa, yang terkot dari teman-teman ya? Halo? 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 Samen tertipu berapa, Mas? Mas, sebentar. Sebentar. Mas, sebentar. Samen tertipu berapa banyak, kalau boleh tahu? Samen tertipu berapa banyak? Samen tertipu berapa banyak uangnya? Iya. Kalau saya 140 juta. Wah, 140 juta? 140 juta. Oke. Iya. Wah, banyak banget sekali. Itu bisa. Oke, gini aja, karena saya kebetulan lagi live nih, saya matikan sinyal saya, Samen langsung komunikasi dengan Pak Firman ya. Oke. Oke, terima kasih ya, saya tutup dulu. Kalian boleh teruskan. Terima kasih. Oke. 140 juta? Tidak salah, Tarek. Tidak salah, Tarek. Wow. Ternyata penipuan di mana-mana ya. Aduh, ngeri saya. Ngeri sekali ini saya. Aduh, merinding saya itu. Teman-teman, ini terjadi dan terjadi lagi ya. Terus-terusan terjadi ya. Penipuan ada di mana-mana. Mereka ternyata saya sendirian kalah ya. Ini, makanya banyak saya selalu bilang, bantu saya share, like, bantu saya subscribe untuk memajukan channel ini. Bukan untuk saya pribadi. Saya pribadi itu, belum pernah namanya dapat uang sebanyak itu. Ini satu orang 140 juta. Jadi, wow, wow, wow. Saya berperang sendiri. Saya berperang sendiri, karena itulah banyak orang-orang sendikat itu membenci saya. Karena mereka merasa ladangnya terganggu. Tapi, buat teman-teman yang sudah mau nge-share kan, yang sudah mau berbagi informasi tentang channel saya pada keluarga kalian, pada tetangga kalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Saya pinginnya saat-saat ya. Sekarang saya tidak perlu menunggu informasi terlalu lama, straight langsung serahkan pada pusat. Straight dapat kasus, serahkan pada pusat. Jadi, setiap kali ada kasus, saya lempar semuanya ke pusat. Karena saya itu kasarannya, wongongi itu jaring. Miss Yuni itu jaring masalah. Jadi, jaring tak lempar, straight. Sing ucol-ucol, ini malah kan ya tidak ada hubungan dengan saya. Jadi, straight. Memang saya jaring masalah. Dari masalah-masalah itu, saya buang straight biar cukai. Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, BP2MI, Polisi, Polda, Mabes. Jadi, aku membagian nyetor nih. Ini loh Pak, ini kasus. Pak, ini loh kasus. Monggebuk, ini kasus. Ini mas, kasus. Karena, kalau kalian yang datang ujuk-ujuk, kemungkinan besar, responnya sangat lambat ya. Jadi, responnya sangat lambat. Kalau saya kan langsung telpon pusat. Jadi, saya langsungnya telponnya pusat. Makanya langsung pusat menanggapi, ya stress, 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 stress. Tapi, perkara di atas, di tangannya atau enggak, sejadanya saya sudah memberikan itu informasi. Banyak orang lari karena masalah. Tapi, saya cari masalah. Benar enggak sih? Setuju enggak sih? Jadi, banyak pokoknya fitnah itu masuk ke saya itu. Lihat saja. Tapi, saya tidak ingin fokus pada fitnah. Saya tetap satset-satset dan menjelaskan pada kalian semua. Pokoknya kalian semua, saya akan mencoba yang terbaik. Hari ini kita menang. Satu, kenapa? Revisi undang-undang tentang pengiriman barang sudah mulai disperstujui. Jadi, tetap semangat. Ya, teman-teman ya. Kita pasti bisa.